Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Lukas 1 ayat 26-38. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Taat melakukan kehendak Allah tidak selalu mudah. Kadang-kadang Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar rasio. Seperti ketika beliau meminta Abraham untuk mempersembahkan esak anaknya. Karena itu banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri daripada hidup menurut kehendak Allah. Namun hal berbeda kita saksikan dalam bacaan hari ini. Setelah lewat enam bulan berita tentang kelahiran Yohanes, Malekat Gabriel sekali lagi diutus ke Nasaret untuk menyampaikan berita kelahiran yang jauh lebih besar dan agung kepada Maria dari keturunan Daud. Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang. Ia akan menjadi ibu Mesias yang dijanjikan Allah. Anaknya akan dinamai Yesus. Artinya Allah adalah keselamatan dan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Anak itu akan menjadi raja yang memarsih tahta Daud dan akan memerintah atas seluruh umat Israel dan juga umatnya sampai selama-lamanya. Menghadapi berita yang begitu mencengkangkan itu, Maria bertanya kepada Gabriel bagaimana ia dapat mengandung sebab ia belum bersuami. Namun Gabriel menjawab bahwa Maria akan mengandung karena pekerjaan roh kudus dan anak yang akan dia lahirkan akan disebut anak Allah. Sebuah jawaban yang tidak masuk akal menurut manusia. Tetapi Gabriel menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maria tentu mengetahui konsekuensi hamil di luar nikah. Yusuf tunangannya akan memutuskan hubungan mereka dan ia sendiri akan dirajam sampai mati oleh orang Yahudi. Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Namun responnya sungguh luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah sikap tunduk dan berserah yang bulat dan tidak memperhitungkan harga dirinya sendiri. Adalah sikap tunduk dan berserah itu kita miliki juga saat Tuhan meminta kita taat. Adakah kita hitung-hitungan mengenai harga yang harus kita bayar bila kita taat? Marilah belajar dari Maria Tunduk dan berserah sebulat hati Salam dan doa Tuhan peserta kita Sekarang dan selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton!